Kembali lagi bersama kita di TAN & KEN Bersama Go Natan dan Go Keni Yang akan membahas dan mengupas tuntas mainan kita bersama Oke, kembali lagi bersama kita di channel TAN & KEN Yang akan banyak mereview mainan-mainan figur-figur yang berkualitas Yoi, berkualitas Walaupun gak berkualitas, kita review jujur Kita review jujur juga, jadi ya no hoax, melebih-lebihkan lah ya Ya, mungkin agak lebay, tapi tidak melebih-lebihkan Lebay-lebay aja kata-katanya Jadi kira-kira kita mau ngapain kan hari ini? Oke, jadi video kali ini seperti biasa TAN Kita bakal review, review barang, stay tuned Yang sekarang itu 1 banding 4 Oh, sekarang 1 banding 4, kemarin kan 1 banding 1 tuh, kenapa gak 1 banding 1 lagi? Lu jangan salah, walaupun 1 banding 4, bukan 1 banding 1, tapi gak kalah kerennya Gak kalah bagusnya, gak kalah detailnya Terus lagi pula, stay tuned kita kan gak cuma 1 banding 1 dulu Masih banyak ya, 1 banding 4, 1 banding 6 Dan penonton juga biar gak bosen Boleh, boleh lah, boleh lah Mungkin gue juga penasaran sih sama stay tuned yang lu bilang ini Mungkin kita langsung hadirin aja Boleh, langsung kita hadirin Oke Mungkin kita kasih magic kali ya TAN Mungkin kita kasih magic Kita kasih magic kali ya Gimana tuh magicnya tuh, ken? Langsung aja ya The band! Ayam, ayam, ayam Kenapa? Kenapa tiba-tiba ada barang disini? Magic Magic Oh magic Magic Ini, aduh ini barang apaan sih kok ada 2 kotak segala Nah, jadi ini tuh peti ya, kita bahasanya peti kali ya Ya boleh, ini peti deh, kotak, box Jadi stay tuned figure ini tuh dibungkus bukan pake box kardus biasa TAN Pake peti biar lebih mewah, elegan, dan luksuri gitu Luxuri Nah, mungkin bisa kita buka kali ya TAN Boleh, boleh Tapi gue lebih penasaran dari sini dulu nih kali ini Ini apa nih? Nah, kalau Ini pisau sendiri Ini apa ya? Sarung Tas sarung Tas sarung isinya sih Gue juga gak tau sih, mungkin bisa kita langsung buka aja Oh, boleh, boleh Lu pura-pura gak tau aja lu Lalu kita buka ya Oh, oh Ini tuh base-nya, ken? Base-nya Oh, ini base-nya Misahin dulu Mungkin Kita buka nih ya Coba-coba buka dong Bukan lah Satu Buka ya Dua Tiga Kosong Belum dibuka Coba kita buka ya Tuh, dua, dua, tiga Wow Coklat-coklat ya Gua tau ini siapa ini, Ken Gua juga tau ini siapa dari mukanya Wuss Siap ya? Hah? Siap ya? Tom Holland Ini tuh gua tau banget film Ini tuh gua tau banget film Ini gua demen soalnya Ya salah satu film keluarga yang gua tonton lah Gitu Pas gua masih kecil Ini diambil dari film The Terminal Yang namanya tuh Tom Hanks atau Thomas Jeffrey Hanks Nah ini orangnya nih, karakter utamanya Lu tau gak namanya di film apa ya? Tau dong, gua juga nonton Kan kita nobar 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 Kita baru kenal dua bulan lalu Nama itu Victor Victor siapa ya? Victor Neversky Masa lu gak bisa kan? Mau kita liat dari mana dulu nih, Ken? Mungkin dari Dari tas dulu kali ya Kita buka tasnya dulu nih Oke Ini dari pedang lain tutup dulu dah ya Pinggirin lah ya Tutup dulu, ntar kita buka lagi Geser dulu Oh gak usah, ntar dari sini deh Sini aja Ini tasnya lu boleh jelasin nih, Ken? Ini gua tau kalo di film sih ya Ini dia buat bawa baju-bajunya Serananya Jadi Sepaknya Gak, mungkin Soalnya kan pas itu dia pernah mandi di wastafel kan? Eh, mandi di wastafel Jadi ini tasnya ya? Iya, pertama kali dia ke bandara dia bawa-bawa ginian Kopernya Ini, ini gua liat kayak bahannya kulit nih, Ken? Ini beneran kulit gak sih? Ini bahannya sih beneran kulit, Ken? Nah ini kayaknya beneran kulit asli sih Mungkin kita buka kan ya? Boleh kita buka Siapa tau dia ninggalin duit kan? Dolar kan? Hmm, tapi kecil pasti kan dolarnya Satu-satu Oke Kita buka Oh ini apa nih? Oh ini Kayaknya jacketnya Tan Oh ini jacketnya Jacketnya Ini jazznya Eh, kok jazznya kayak panjang gitu ya? Iya kan? Apa ini coat? Coat bisa Jacket bisa Tapi kayaknya gua tadi liat di dalam udah ada dua tuh dia pake Dia tenteng sama ini Mungkin ini serepnya Tan Maruk amat nih Maruknya tiga nih Enggak, mungkin dikasih bonus Oh, dibonusin ya Kalau yang ini udah bau kita ganti yang ini Bau Lu bisa bau ya? Ini apa sih, ini Tan? Oh, sorry Ntar deh Ini nih yang paling penting nih, Ken Nah, coba gua liat Lu tanggal ini apa? Waduh Certificate of Black card Bukan Ini ada tulisannya tuh Certificate of Authenticity Oh Jadi ini Artisnya ini cuma buat 11 pieces Tan Oh iya Di dunia Hmm Ini kita punya yang keempat ya? Ya, kita punya tasatnya keempat Terus ini tuh ditandatangin langsung sama artisnya Pakai spidol emas gitu kayak Oh Ya, boleh lah ya Ya, boleh lah bagus-bagus Mungkin kita masukin lagi ya Ya, ya Kelihatan banget luxury-nya Apa? Memenang ajarin Luxury Elegan, mewah Kok elegan? Oke Kita langsung ke statue-nya Eh, statue Ini yang ditunggu-tunggu nih, Tan Paling gua tunggu-tunggu ini Kita angkat Awas, oteti, pele copot Oke Jadi ini mainannya nih ya Udah Udah kita taruh di tengah Udah kita susun rapih Ya Masih Ini dia Lu tau nggak kenapa kayak agak compang-camping? Kenapa tuh? Biasa Abis turun dari pesawat jet lag Oh jet lag Ini poster-nya sih udah sama buat kayak di video-nya Poster udah sama banget sih Mungkin deh pada lama-lama langsung aja kita review ini ya Tan Boleh langsung review nih Gue udah nggak sabar nih kayaknya Udah bagus banget Apa yang nggak sabar? Lu mah udah tau Gue belum tau nih Jadi lu belum tau? Oke Gue pengen tau nih dari sepatu dulu deh Dari sepatu ya Ini bisa dilihat Dia sepatunya warna coklat ya Ini kalo kita pegang ini sih bukan dari kulitan Hmm ini keras sih Ini gua tebak nih Ini pasti sama dia Ini bukan dipakein aksesoris Tapi kayaknya di-sculpt deh sama dia Bener gak? Sama Iya Jadi dia bahannya resin ya? Iya Bahannya resin Biasa kalo di-sculpt sih pasti resin sih Terus ini yang bikin bener-bener detail kayak Kayak sepatu banget gitu Ini gara-gara paint-nya Tan Jadi di-painting itu di Apa sih ini sebutannya? Kayak kerutan gitu ya? Kayak kerutan-kerutannya dibikin Berbeda warnanya Jadi kayak bener-bener sama dengan sepatu gitu Ini emang secara keseluruhan yang buat itu Yang Jai Praktan Cuma Yang Jai Praktan ini juga kolaborasi dengan artis-artis lain Kayak contohnya ini Taylor ini Yang buat jazz, celana dan lain-lain Pokoknya outfitnya ini Pake artis lain Namanya Mademin Mademin Hmm ya iya Ini juga ada sampai ke dasi-dasinya ya Iya Coba kita lihat Wow Dasi ke meja Ikat pinggang Ini sih sama Sama purchase sama yang di film Tan Dikit pinggangnya juga bahannya sama ya Kayak Bahan Copper-nya tadi Iya Ini dari kulit ya Harusnya sih dari kulit ya Harusnya dari kulit Nanggung banget gitu Mungkin dia Emang sekalian pake yang satu jenis kulitnya Proposional banget sih Tan Proposional dari tingginya Ntar kita ukur juga di akhir ya Ya boleh Ini dari tangannya Ini bisa dicopot tangannya Ini bisa dicopot tangannya Tangannya bisa dicopot Kayaknya sih bisa Oh Ini menggunakan magnet ya Lihat kanan aja deh gitu Dia pake magnet Jadi memang Dia cukup koko Apalagi ntar dia bakal nenteng Tasnya Ntar kita coba Ini dari tangannya aja lu liat kan Urat-urat itu keliatan Gak cuman dari scalpnya Tapi dari warnanya tuh Udah oke gitu Victor Neverskin ini kan digambarin dari Salah satu negara bagian di Rusia kan Betul Jadi memang orangnya putih Kulitnya putih gitu Dan ini gak gambarin banget sih Menurut gua Coba lihat Oke Jadi tangannya tuh udah Bagus banget ya Tan Udah dari urat-urat keliatan Kuku-kuku keliatan Mungkin Bisa langsung aja kita move ke part lain ya Tan Boleh 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 Gak usah lama-lama lah Yui Langsung masuk ke tangannya Nah ini Sebelum ke kepala nih Tadi gua ada yang mis Seharusnya kita ngebahas Tas merahnya dulu Nah dari tas merahnya sendiri ya Sebenernya biasa aja sih Mungkin kita intip isinya ya Jadi settingnya ini bisa dibuka Jadi slidingnya juga berfungsi ya Tapi gak ada isi apa-apa sih Gak ada isi apa-apa sih Cuman dikasih pemberat doang Oke Sama artisnya Jadi ya Ya untuk tas kayak gini Normal-normal aja Bahannya juga kayak Tas lu tau gak sih Tas-tas yang Kalo kena air tuh gak langsung basah Oh iya Yang kayak kedap air gitu Waterproof Ya kayak waterproof Bahannya mirip-mirip gitu dia Cuman versi lebih Apa ya Lebih small Lebih kecil gitu Teksturnya Jahitannya Mungkin langsungnya kita move ke kepala Boleh langsung ke yang paling ditunggu-tunggu Kepala Ini yang paling penting Yang paling ditunggu-tunggu Untuk kita review ya Tadi Nah gue Aduh gue penasaran banget nih Mukanya sih Mukanya sih udah kayak Tom Hanks banget sih ya Tapi ya ini kalo teori gue aja Ini kayaknya gara-gara ekspresinya kan Ekspresi Ekspresinya itu terlalu datar Gak kayak Victor Nversky di film Kalo di film dia tuh kayak Karena berekspresif Jadi kerutan di wajahnya keluar Nah itu ngegambarin jadi Mukanya tuh lebih ekspresif Terus ekspresif Terus gak rata Ini kan dia rata aja nih ya Kayak gak ada kerutan Gak ada apa Jadi keliatannya kayak lebih Datar Lebih plain, lebih datar Terus jadinya keliatan bulet Gitu loh Make sense Itu sih kalo menurut gue ya Tapi untuk dari skinnya ya Tan Kalo skinnya sih udah oke sih Tan menurut gue Skinnya udah oke Ya itu di scalp ada kayak jeng Apa sih ini sebutannya Brewok ya Brewok tipis itu keliatan banget Terus ada kayak biasa Urat-urat keliatan Terus kayak ada bintik-bintik Dideket pelipis sebelah matanya Itu udah kayak bintik-bintik Bekas jerawat gitu Tan Oh iya iya gue liat Lu lubang hidungnya juga ada Bibirnya juga merah Sculptingnya tuh rapih keliatan gitu Punis tipis ada Ini kayak Tom Hanks yang masih muda banget gitu Iya Tom Hanks masih muda Terus Ya kalo merahnya ya Bagian pembedaan warna tone kulit tuh Lu bisa liat banget dari kuping Sebenernya Kupingnya tuh agak merah Beda sama Bagian Muka lainnya di bagian pipi-pipi gitu Ini kalo rambutnya nih Itu gimana tuh Kalo gue Dari tadi juga perhatiin rambutnya nih Tan Gue jadi lapar pengen Indomie gitu Oh ya Indomie Gue ada keriting ya Iya keriting kayak Indomie Nah kalo dari rambutnya sendiri Ini bukan Yongejai Park yang buat Jadi Yongejai Park untuk Root hairnya dia kolaborasi dengan artis lain Siapa tuh? Artisnya itu namanya 1TG DDN Oh itu Itu nama orang ya? Nama Instagram Instagramnya sih itu Nanti kita tampilin mungkin ya Boleh nanti kita tampilin aja Siapa aja orang yang berkolaborasi dan terlibat dalam pembuatan custom figure Tom Hanks ini Tom Hanks ini Terus rambutnya nih kan Ini gue yakin sih Karena ini kan dia pake resin ya bahannya Full Dia gak mungkin pakai teknik ditanam satu-satu Pasti ditempel Di lem sih ini pasti Dan lo tau gak sih Ini fun fact aja ya Jadi kalo lo pengen ngebuat rambut Rambut lurus mau pendek tuh Kita tetep mungkin Tetep Mudah lah Untuk ngebuatnya jadi lebih Kelihatan seperti asli Cuman kalo dia udah keriting terus pendek Itu tuh tingkat kesulitannya berbeda Ya sulit banget sih Setuju banget sih Makanya ya kalo lo sadar ya Kalo menurut gue ya First impression gue pas liat ini sih Di bagian rambut agak kurang mirip Karena dia lebih bundar gitu loh Lebih bundar nih Di bagian kepala atas Lebih keliatan bundar Karena memang ya Cukup sulit ya gitu Sedangkan kalo di Tom Hanks Di filmnya gue ngeliat kayak sedikit Apa ya Datar atasnya Jadi gak 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 apa ya Berarti melintang ya Melintar atau apa sih Atasnya gak bundar gitu loh Datar gitu Lebih keliatan impressionnya kayak datar gitu Tapi emang Kalo membuat rambut dengan pendek dan keriting Kayak udah sulit banget Tapi kalo menurut banget Menurut gue dengan seperti ini sih udah lumayan bagus sih Lumayan bagus sih Lumayan bagus sih Oke daripada lama lama Mungkin langsung ke Harganya deh Berapa nih Ken Yang paling ditunggu-tunggu Oke Jadi harga PO awal ini dirilis tahun berapa nih 2020 2020 ya Jadi pas PO awal 2020 atau 2021 deh 2020 sih Tan Gua lupa antara PO sama rilisnya Harusnya 2020 sih Harusnya 2020 sih Seinget gua 2020 Nah harganya tuh Mahal sih Tan 11 ribu dollar 11 ribu dollar ya Berapa tuh 11 ribu dollar 11 ribu dollar kalo dirupiahin 145 juta Udah ngitung dulu kan deh tadi Gua tau sih Itu gua ngitung dengan kemampuan gua Coba Mahde bener gak Oke Nilai deh Ken Berapa deh Rating ya kalo menurut gua sih Kalo menurut gua sih Dengan harga segitu Dengan kualitas segini 9,8 si Tan Kenapa tuh 0,2 nya kemana tuh Karena Tom Hanks ya Gua Tom Hanks laki-laki Gua lebih demen perempuan kan Coba kalo perempuan Kasih figure Gua pasti kasih last 10 Itu gak ada korelatif sama kualitas Coba kasih yang serius Oke 10 lah Masuk aja gua kasih 10 Lu demen banget kan Menurut lu udah perfect banget Gua demen dari kualitasnya Kualitas kualitas Terus denger harga segitu Menurut gua sih masuk akal Tan Masuk akal ya Apalagi limited edition kan 145 juta Gua bisa beli 14 motorbit 14 motorbit ya bener Kalo lu sendiri gimana Tan Kalo gua sih Ya gua kasih 9,5 lah Kenapa 9,5 Karena Apa ya Dari gua sendiri tuh Cuman salah di bagian Dia ngambil ekspresi mukanya Tapi memang ya Young Jay Park itu Kalo buat Figure Selalu ekspresi mukanya tuh Yang plain Yang datar Gitu Jadi Ya mau gimana lagi Cuman Menurut gua Victor Nversky nya Jadi kurang keliatan Ya mungkin karena Di filmnya dia kan Awal-awal Belum ngerti bahasa Inggris kan Jadi dia lebih kayak Maing ke ekspresi Gitu Lebih main ke ekspresi Jadi kalo menurut lu ini datar Mungkin karena lu Kebanyakan Liat di filmnya Dia selalu berekspresi Bisa jadi Ya itu itu bisa Cuman ya emang itu Dan satu lagi kan Kalo lu sadar ya Ini ada satu yang menurutku Sayang banget Dia gak buat Apalagi udah cek juga Di tasnya Nih Tatasnya kita pasang lagi Gak ada di isinya Itu kaleng yang jadi ikonik banget di film Hmm Jadi kalengnya itu Isi dari Inti filmnya Ada di kalengnya dah Gitu Kenapa dia bisa ada di Bandara Kenapa dia gak bisa pergi ke hotel Oh iya betul Gitu sih Sayang banget gitu Cuman ya segitu aja mungkin review Kita pada hari ini ya Menurut gue sih udah cukup Gimana kalo menurut gue Oke sih menurut gue Ya mungkin Langsung aja kita Tutup kali ya Tutup boleh Kita closing aja nih Temen temen disini Jangan pernah Bosan Nonton video kita Video kita masih banyak Masih banyak banget Kita bakal bikin video masih banyak lagi Lebih banyak lagi Dan tentunya kita bakal lebih semangat lagi bikin videonya Harus lebih semangat pasti Untuk kalian semua Betul Maka dari itu Kalian jangan lupa like Comment dan juga subscribe Dan jangan lupa juga Untuk nyalain lonceng notifikasi di bawah Karena kita akan terus hadir setiap minggunya Betul sekali See you on the next video Karena Toys bring happiness Sub indo by broth3rmax Terima kasih